Polisian Lalu Lintas bekerjasama dengan Polda Metro Jaya menggelar kegiatan Tahun Keselamatan 2017. Dalam kegiatan pameran yang digelar di sebuah mal di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan ini juga ada Boot RTV. Dan pameran ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam berkendara. Kor Lantas Polri bekerjasama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya menggelar pameran modernisasi Polisi Lalu Lintas. Berbagai pameran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan berkendara pun dihadirkan. Mulai dari peningkatan pelayanan samsat online seperti perpanjang suratan dan nomor kendaraan, perpanjang masa berlaku SIM A dan SIM B secara online, serta memperkenalkan metode sanksi pelanggaran lalu lintas atau sistem tilang yang dilakukan secara online. Kepolisian Lalu Lintas berharap dengan adanya kegiatan modernisasi Tahun Keselamatan 2017 ini, masyarakat dapat lebih pintar dalam menggunakan kendaraan bermotor. Dan mengutamakan keselamatan mereka mengingat kecelakaan bermotor menjadi mesin ketiga pembunuh di dunia. Tahun Keselamatan ini harus kita gaungkan setiap saat, bahkan setiap tahun kita evaluasi. Tujuannya adalah harapannya di 2030, maka sudah dicapai adalah zero accident, sebagaimana yang diamanatkan dalam PBB. Kegiatan ini diselenggarakan di salah satu pusat perpelanjaan di Jakarta Selatan dan berlangsung dari kemarin hingga hari ini. Dalam kegiatan ini, polisi lalu lintas juga memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara yang berbeda, yakni berupa kegiatan perlombaan yang menghibur. Meningkatnya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor membuat pihak kepolisian terus meningkatkan edukasi mereka mengenai keselamatan berkendara kepada masyarakat. Selain itu, juga kini pihak kepolisian lalu lintas terus berinovasi, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengelengkapi surat kendaraan mereka seperti pembuatan SIM online yang ada di belakang saya saat ini. Dari Jakarta, Leni Hariani, RD, RTV.